Bantu banget, tapi kita tetap harus kerenungan, jangan pernah dipercayakan pada mesin terus langsung masuk kelasnya, jangan, jangan, tapi mempermudah hidup kita, kalau untuk mengambusi pengawas boleh. Oke, so we are talking about resources yang tadi, terus ada hot potatoes dan sembarangan dan seterusnya itu, dan teman-temannya yang kita ribut pemasukan dan segala macam, with artificial intelligence, ada banyak yang perlu kita pikirkan, banyak, harus meluangkan waktu untuk bermain dengan apps, harus keluyuran di internet menemukan artificial intelligence yang lain, nanti ada VR, ada macam-macam yang tidak terbayangkan sebelumnya, yang sekarang pasti akan ada, itu contoh bahwa tidak hanya matematik, tidak hanya di pabrik-pabrik keren, sebetulnya disrupt dari website, dari AI ini, sudah di semua lini kita sih, cuman kita gak nyatakan. Kalau kita nemu, waktu saya nemu ini, mau gini keren, nemu, gitu kan, terus saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman lain kali ini, ngobrol-ngobrol terus kepikiran, nyari-nyari, nemu, gitu kan, ngobrol dengan siapa, nemu, gitu, bukan karena saya punya waktu, terus keluyuran, gak mau makan, enggak, hasil ngobrol-ngobrol aja. Oleh karena itu, nanti waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, kopi break yang panjang, untuk besok itu gunakan dengan baik-baikan, kira-kira begitu. Ini pertanyaannya di sini, ya sudah, sudah habis, thank you. Saya lihat pertanyaannya dulu ya. Kalau ada yang layak, muka-muka enggak ada, jadi kita makan. Q&A Ya, ini saya menggunakan partlet. What are the most challenging things in teaching using technology in general? How to solve them, and how to solve them. How to solve them, ya di pecahkan tadi lah. That's your problem, not mine. What are the most challenging things in teaching using technology? I don't know, you know better. Aku enggak pernah mikir challenge-nya soalnya. I enjoy it, you sing it, and I explore that. Challenge-nya aku enggak tahu, you know better. Ketika anak didik lebih melek digital dari pendidik, saran apa yang bisa Bapak berikan? Gampang, ngobrolah sama anak didik. Iya lah, saya itu generasi baby boomers. Saya seharusnya tidak di sini. Gitu, aku lahir jaman Singosari. Aku itu programming masih, ngetik S1ku itu sampai masih pakai mesin ketik, belum ada komputer. Saya belajar S2 tahun 1989 selesai, itu masih pakai buat start. Woh, 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 woh. Jadi sarannya. Solusinya gimana? Ngobrolah mana anak? Main game apa sih? Main ini apa sih? And then start thinking. Untuk pembelajaran all-in. Nah, Singosari ini pasti yang ketik. Bagaimana men-siasati keterbatasan fasilitas? Fasilitas wifi, fasilitas HP, fasilitas kuota, gak usah disiasati. Emang gak bisa. Kalau gak bisa jangan dipaksa. Kenapa ya? Kalau dipaksa terus pinter? Enggak juga kan? Pikirkan yang lain, tujuan guru itu kan membuat sesuah pinter. Kalau ada fasilitasnya, enggak ada, jangan nyalain fasilitas. Murid, enggak pinter, Pak. Karena enggak ada fasilitas, yolo. Kondol mutu. Biar suasananya sering mulat gitu. Most Indonesian students still see internet access as a luxury. How should we overcome? Enggak usah. Enggak punya internetnya enggak apa-apa. Kalau nanti kelas saya nih, mulai dipikir kan. Yang punya kuota siapa? Nanti patungan atau tidak. Yang membawa HP, apakah semua anak bawa HP. Pikirlah. Masa enggak bisa? Jangan nunggu Jokowi. Kerasakan aja. Jokonur suka enggak mau ngerjain. Jikalau misal ketika mengajar menggunakan satu aplikasi tentu, adakah durasi yang tepat? Gini, aplikasi enggak tentukan durasi. Yang tentukan durasi itu murid kok paham atau tidak. Ya tujuan, balikkan ke kita. Jangan dibalikkan ke HP-nya atau ke aplikasinya. Aplikasi apa yang efektif digunakan tergantung gurunya. Kalau pertanyaannya aplikasi apa yang efektif digunakan untuk memberi feedback kepada siswa. Tergantung gurunya. Kalau saya pakai video, karena itu oral, saya taruh di YouTube. Tapi untuk orang yang bisa menulis puisi dengan baik, mungkin menulis puisi. Kalau yang bisa tijur, tembilin anak-anak. Terserah. Gitu kan ya? Ya. Wah direkamnya. Medih nih. Are we ready to change our engineering habits? To live the government? Are we ready? Kalau nanya saya, iya. Kalau nanya yang lain, nanti boleh nanya. Coba. Ready atau enggak. What steps should the tutor of EFL consider to access the student's learning through ICT? Sorry. To assess ya. What steps should the student's learning through ICT? Kalau kita mau assess in students itu, sebetulnya harus lewat ICT enggak sih? Enggak kan? Enggak kan? Enggak usah. Jadi enggak usah saya jawab ya. Lain kan? Bagaimana menyadari keterbatas koneksi? Beri doa dengan baik dan benar aja. Urusan koneksi bukan urusan kita. Urusan kita itu kan gilihan. Urusan kita ngajar sewa. Kebetulan ngajar bahasa Inggris. Ada yang Alice mengajar bahasa Indonesia. Itu kan ada yang mengajar bahasa lain. Terus ada teknologi. Supaya dia lebih pinter teknologi apa dan segala. Itu yang kita renungkan kan? Tidak ada X, A, B, C, D, E menyelesaikan semua masalah. Enggak ada. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah gurunya. Nih gurunya enggak bisa menyelesaikan masalah. Murid ya pasti bisa. Muslim in Indonesia aim to make his students succeed in English national. Sebetulnya semua guru bahasa Inggris pengen sih anaknya pinter bahasa Inggris gitu ya. Terus, Is there a way for teachers to provide materials for the student for the final exam, Master English language and self using ICT? Bisa enggak? Ya bisa sih. Kalau gurunya pinter mengundangkan ICT ya pasti bisa. Bisa memanfaatkan dengan baik pasti bisa. Apakah saya mengajarnya semua pakai ICT? Gua. Ya ICT bisa diundangkan dalam memotivasi dalam mendeliver konten dan segala macam. Harus kita pikirkan dengan baik dan benar. Does technology make the teacher to be passive? Enggak sih. Aktif. SMS-an taro buat WA. Aktifnya gitu. Enggak adalah technology make the teacher to be passive. Enggak lah. Terantung personality-nya. Important for me. What is the main barrier of using technology to teach foreign language for students with special needs? Thank you. Spanish-nya apa? Nanti perlu didiskusikan. Mungkin ada di sini ya ahlinya special needs. Yang dari PC adalah, Special needs siapa ya urusannya? Linda sama Maria, Linda sama Mia ya. Karin. Karin ya. Ya itu perlu-perlu ahli tersendiri ya. Untuk special needs karena area-nya banyak. Links-nya apa dan segala keterpatasannya di bagian mana. Ya. Jika untuk pembelajaran bahasa asing lain bisa tidak paham. Yang tadi saya contohkan beberapa mungkin bisa tidak semua. Saya explore-nya di bahasa Inggris kebetulan. Karena saya itu kalau terpepet baru explore. Kalau nggak terpepet nggak explore. Ya. Jadi kalau ditanya-tanya baru. Baru mencarikan gitu. Apakah semua aplikasi dapat meningkatkan kreativitas seseorang? Kalau aplikasinya nggak bisa meningkatkan kreativitas sih. Yang bisa menaikkan kreativitas itu apa sih? Ya orangnya ya. Bukan alatnya. Sepeda membuat saya sehat. Kalau saya bersepeda sehat. Sepeda bisa membuat saya sehat. Oh ya. Jawab pendewi. Ini pertanyaannya sama ya. Bagaimana mengontrol keaslian tulisan siswa ketika. Karena kadang-kadang ketika disuruh membuat tulisan. Karena kebanyakan menggunakan the power of kopas. Karena dicontohin sama gurunya. The power of kopas itu sebetulnya kenapa sih? Karena pengen nilainya. Kalau yang dituntut nilai ya kopas. Ditipu. Kalau dituntut nilai ya ngapalin. Nggak mikir. Kalau kita mau lihat belum taksiung atau pun apa itu. Kalau itu tes dan segala macam. Itu urusan hidup mati. Orang akan berbuah dosa. Itu cepat. Aku miskin banget dan segala macam. Jadi maling cepat. Kira-kira gitu. Jadi untuk menghindari kopas. The power of kopas. Banyak segi. Tidak hanya metodologi. Pendekatan ke anak. Dan seterusnya dan seterusnya. It's a complex. Matters. Karena ada kesempatannya juga. Kalau saya. Untuk kopas ini. Contoh kalau menggunakan website. Saya akan kasih tiga atau empat. Study this website. Make a summary. Dari website itu. What's your opinion? Kalau itu opini dia. Gak akan kopas. Gak akan mungkin. Jadi. Pikirkan caranya supaya dia. Kopas kalau masih what? Kopas. How? Kopas banyak. Nonton Youtube aja siapa banyak. Ya tau. What is? Apa? Ada jawabannya. How to do? Ada jawabannya. Di internet. Pikir. Yang gak ada di internet. Hasil dengan buat. Tapi why? What's your views? Yang gitu-gitu. Apa pendapatmu? Dan seterusnya. Gak bisa kopas. Free online essay grader. Pak. Apakah hanya essay. Atau bisa paragraf. Paragraf bisa. Per paragraf. Bisa. Dia bisa analyze. Kalau saya tulis paragraf. Ayo betulin. Kalau nanti sudah nilainya kecil. Oke. Let me look at that. Terus saya komentarnya biasanya adalah. Kamu nulisnya buat sop. Sopan atau tidak. Kalau begini. Kalau ini kamu baiknya sebagai penjual. Pembelimu kira-kira mau tergiur gak pakai kata-katamu yang seperti ini. Jadi saya ngomongnya bukan. Ini loh pasif harusnya. Ini loh kurang ink. Bukan itu. Lebih dalam lagi. Itunya biar dikerjain sama mesin. Gitu ya. Nanti pasti ada ide yang lain. Silahkan. Itu kan ide dari saya yang. Karena kebutuhan saya di kampus saya. Di kampus sekolah Bapak Ibu. Nanti dicoba. How possible is the call to embrace the thinking process for students sir? Um. Sir. Sir. How possible. 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 Ada stagesnya. Lumayan ribet. Perlu dipikir. Balik lagi. Ada Bu Deni sama Bu Dian yang sudah mencoba. Yang saya tahu. Mungkin yang lain pernah mencoba. Untuk cangik activities. Ya. Untuk membuat anaknya kreatif itu bukan toolsnya. Bukan. Bukan appsnya bukan. Tapi gurunya. Silahkan nanti dengan dua ibu yang cantik ini ya. Sepertinya sudah melewatin patas waktu. Saya kembalikan ke takutan. Eh enggak. Panitia maksudnya. Semoga berjalan cuma tempat. Nah. Terima kasih banyak karena sebelumnya yang baik. Ini adalah sejati hari. Lagi. Selanjutnya adalah tempat lunch break. Dan untuk informasinya. Kalian ingin beri peningkat tersebut. Participant to prepare at 1.15pm To start parallel presentation Dan untuk informasi tambahan Musola ada di lantai ground Dekat lift Dan coffee break akan diadakan Pada jam 15.30 sampai 15.45 Di daerah Veyland That's all for Untuk makasih ya Sudah disiapkan Nanti waktunya antara 12.30 sampai 13.15 Langsung dilanjutkan dengan parallel session dan workshop Dan kemudian coffee break Dan terakhir